Nah, headlamp-nya juga ini versi yang high-spec-nya punya Inilah kelebihan kemewahannya untuk versi yang tipe yang SC ini Kenapa sih melakukan perubahan ke tipe yang SC? Halo guys, kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Nah, kali ini kita berada di Bandung lagi nih Jadi, kita akan melakukan proyek pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard Nah, ini Alphard-nya tahun 2015, jadi akan kita ubah nanti ke versi tahun yang sekarang Dan yang pasti, tipenya akan kita ganti dengan versi yang SC punya Nah, nanti perubahannya seperti apa, nanti teman-teman juga harus lihat Dan kenapa sih melakukan perubahan ke tipe yang SC? Karena kalau tipe yang SC itu adalah tipe yang tertingginya di kelas mobil Alphard Nah, nanti kita akan melakukan pembongkaran dulu Dan saat ini kita sedang melakukan prepare Nah, ini barang-barangnya tinggal kita bongkar Nanti teman-teman harus lihat untuk step pengerjaannya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan melakukan pemasangan di bagian Garnish Scrum-nya Karena dia kan berbeda ya kalau versi yang tahun lamanya dengan versi yang tahun sekarangnya Dan kita harus melakukan pemasangan di bagian reflektor dulu Jadi, kelar reflektor pemasangan baru kita melakukan pemasangan di bagian ornament Garnish Scrum-nya Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan dari proses pemongkarannya di bagian belakang maupun di bagian depan juga Nah, kalau untuk bagian depan ini, yuk kita lanjut ke bagian depan Nah, kalau bagian depan ini sebagian kita sedang melakukan pemasangan juga di bagian headlampnya dan headlamp ini Nah, ini versi yang high spec-nya punya Nah, karena dia memiliki 3 mata ataupun 3 ProG ini Nah, inilah kelebihan pemewahannya untuk versi yang tipe yang SC ini Kalau RTPM kan dia versi 2 ya untuk bagian 4D-nya Dan selain itu, bagian sensor-sensornya juga semua sudah kita melakukan pemasangan juga Foglamp juga sudah kita pindahkan dari foglamp lama karena masih sama juga Dan setelah itu, kita akan fokus di bagian belakang dulu Karena bagian belakang pengerjanya juga lumayan cukup simple Jadi, kita membereskan di bagian belakang dulu Nanti kalau sudah selesai, barulah kita melakukan pemasangan di bagian depannya Ikutin terus ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah guys untuk bagian depannya ini Sudah naik nih bagian lamparnya Tadi teman-teman kan sudah lihat kan bagian perakitan Pertindahan di bagian sensornya Jadi, kita pindahkan juga dan ini sudah naik nanti setelah ini beres kita akan melakukan pengetesan dulu yang pastinya nanti semua kita akan mengontrol lagi untuk hasil total pengerjaan kita, nah nanti teman-teman juga harus lihat untuk lampunya nyalanya seperti apa simak terus videonya oke guys mobil ini sudah selesai kita melakukan pemasangan dan saatnya kita melihat hasil serta fungsi pada headlamp yang baru kita pasangkan untuk headlamp kita menggunakan versi high spec apa sih headlamp high spec itu jadi Jepang memproduksi Alphard khusus di negaranya yang didesain menggunakan 3 proyektor berbeda dengan versi Indonesia yang hanya memiliki 2 mata so pasti desain dan penampilannya akan lebih mewah ya selain headlamp terlihat mewah di bagian bumper saya juga menyarankan kepada konsumen agar menggunakan bumper versi Jepang juga supaya mobil kalian sudah full kelihatan upgrade yang sesungguhnya bumper ini kita menggunakan versi keluaran Jepang dengan tipe yang SC jadi sudah serasi dari headlamp dan juga bumper lanjut di bagian belakang untuk stop lamp reflektor dan juga garnis sudah terpasang dengan sempurna yang dimana untuk stop lamp dan reflektor ini sudah full LED dan fungsi model shine juga berbeda yaitu shine sudah model running oh iya stop lamp sama nih kita pasangkan yang hashtag dimana dia memiliki lampu tambahan 2 titik ketika saat pengereman berbeda berbeda dengan versi Indonesia dia hanya polos saja bumper belakang kalian wajib ganti karena dia berbeda dengan model Indonesia terlihat desain juga sporty yang dimana bagian reflektor dia lebih besar dan juga posisinya vertikal so pemasangan sudah rapi dan juga sempurna tinggal PRnya menggantikan bagian velg agar mobil kalian sudah versi yang terbaru oke guys jadi tunggu apa lagi bagi teman-teman yang ingin mengupgrade Alphard kesayangannya menjadi versi yang terbaru seperti mobil ini hubungi nomor yang ada di bawah ini yang ingin mengenai tentang estimasi harga dan yang ingin konsultasi terlebih dahulu oke dan pokoknya di bengkel Bian Body Kit selalu kita memberikan garansi apabila pemasangan hasil tidak rapi terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe see you guys selamat menikmati terima kasih terima kasih